Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pemirsa selamat sore selamat malam semoga pemirsa sehat selalu panjang umur dan banyak rezekinya serta banyak jodohnya untuk mencari rezeki ha amin amin ya rabbal alamin nah disini saya untuk menerangkan tentang pembuatan jirene wongjoiko katanya orang Jawa itu iwul-iwul nah nih iwul-iwul yang sudah dibungkus ya yang sudah dibungkus ini iwul-iwul namanya ini biasanya ciri khas orang Jawa kalau acara sunatan atau acara nikahan ya harus ada syaratnya biasanya seperti ini iwul-iwul rasanya tuh manis manis karena ada gulanya tapi saya lebih manis hahaha nah ini pemirsa teman dan saudara-saudaraku yang berbahagia terutama kita sediakan yaitu ketan ya yang sudah dicampur ini ini contohnya ini contoh yaitu memakai tepung ketan putih asli asli Kalimantan sambil bercanda nah ini dua bungkus ya dua bungkus atau termasuk dua kilo ya nah ini dua kilo karena kita buatnya banyak gini karena buat acara tahun baru tahun baru nah ini dua kilo tepung ya kita sediakan dua tepung dua kilo tepung yaitu tepung ketan nah ini bungkusnya sudah ya nah ada dua baru kelapanya ini yang sudah dicampur ada kelapa satu biji kelapa parut ya ya kelapa parut nah habis kelapa parut dikasih vanili sekitar satu sendok Bu ya nah vanilinya satu sendok garamnya Bu ah garam secukupnya tergantung rasanya ya rasa nih kelapa ini tidak usah terlalu tua tidak usah terlalu muda ya Nah baru kita sediakan yaitu gula abang atau gula merah atau gula aren tergantung bahasanya masing-masing ya Nah ini setelah kita sediakan dengan bahan-bahannya lalu kita bungkus seperti ini mungkin ada caranya ya untuk kira-kira ah ini berapa bungkus sedang mungkin bisa kita lihat si ibu itu ada satu sendok baru dilobangi tengahnya sekitar dua sendok tiga sendok ya baru bulanya taruh di tengah nah ini cara membungkusnya lalu ditambah atasnya baru dikasih lagi atasnya sekitar satu sendok nah ini sudah besar baru dibungkus lah ini adalah cara untuk membuat iwel iwel jadi nongjo ini biasanya buat syarat ya buat syarat biasanya orang sunatan atau kitana atau kitanan atau pernikahan ya atau acara-acara besar biasanya kalau orang Jawa dipakai ya ini rasanya muanis banget al-si manis 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 makanya tapi lebih manis saya ya mungkin cukup sampai disini pengetahuan kami yang kami berikan yang kami kulas untuk pemirsa semoga bermanfaat ya membuat iwel iwel setelah jadi seperti ini dibungkus dengan rapi itu nanti akan direbus sekitar berapa jam dia tahu dikukus ya setengah jam setengah jam bisa dipantau lagi ya ini adalah caranya membuat iwel iwel ya mungkin yang dari luar negeri mancanegara ini bisa buat iwel iwel ya tradisional kan belum ada tuh orang barat buat iwel iwel ya kan orang asing ya kan orang Amerika Australia belum pernah buat iwel iwel nah ini sudah ciri khasnya Indonesia kita budayakan yaitu budaya Jawa ini gula merah yang tadi ini yang sudah dicampur kelapa ya tadi garam sama tepung ketan pan pamili ya panili dua sen satu sendok nah ini sama garam secukupnya untuk tergantung rasanya ya jangan terlalu asin nanti asin banget jadinya nah mungkin cukup sampai disini ya penjelasan yang saya ulang lagi biar pemirsa lebih paham ya kan ini adalah makanan tradisional tak asin ala Jawa Indonesia semoga pemirsa sehat selalu panjang umur dan banyak-banyak rezeki nya amin amin ya rabbala alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar la hawla wa la kuwata illa billahil alihil azim wa la qur'anil akim ya Allah nah ini dia pemirsa sudah sekitar 30 menit atau 45 menit ya kalau memang kurang yakin 30 menit kurang masak sekitar 30 menit nah itu masih ada hal adanya lah kita mati kompornya lalu kita buka wah ini adalah iwal iwal nah setelah kita buat tadi mungkin kita bisa langsung diambil ya satu atau dua lah ini dia ini sangat tradisional sekali ya makanannya nah baru kita cicipin lu jadinya hampir satu panci ya kayak jadinya tuh hampir satu panci nah ini dia guys sudah jadi oh luar biasa mungkin pemirsa penasaran lihat dalamnya bisa nanti kita bukakan ya luar biasa ini dia ini dia yang sudah dibuka tadi kita buka satu persatu bismillah ya huuu la 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 iwal 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 uuu guys ini kalau mau lumer lagi gula merahnya itu dikasih uh mak crot langsung ha 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 ini guys tuh langsung disantap nih saya dari panci hmm luar biasa hmm kalau gak pemirsa mau makan tunggu dingin dulu ya nah ini bismillahirrahmanirrahmanirrahim maknus rasanya lumer banget gulanya ya tuh gulanya lumer banget nah inilah guys cara membuat iwal iwal rasanya maknus hmm cukup sampai disini guys ya cara pembuatannya dan sampai masak mungkin kalau pemirsa kurang paham bisa buka di skripsi ya bahan-bahannya apa-apa saja hmm mungkin bisa dilihat di skripsi di sebelah kanan kita ya jempol sebelah kiri sebelah kanan atau kiri HP klik aja kebawah akan kelihatan deskripsinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati